Pemirsa, meski sempat turun hujan, namun kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan masih mengakibatkan kabut asap. Di kota Palembang, kabut asap bahkan kian pekat saat malam hari. Menjelang malam hari, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjelimuti kota Palembang, bahkan semakin pekat. Ketebalan kabut asap mulai mengganggu aktivitas warga. Para pengendara, baik roda 4 maupun roda 2 harus ekstra hati-hati sebab jarak pandang semakin berkurang. Kepekatan kabut asap cukup juga mengancam kesehatan warga dan membuat mata menjadi perih. Tebalnya kabut asap selain berbahaya bagi kesehatan, juga berbahaya bagi pengguna jalan karena menurunnya jarak pandang. Kondisi ini cukup membuat warga khawatir. Sebagian warga memilih untuk kembali ke rumah karena khawatir ketebalan asap kian pekat. Meski sempat berkurang akibat turunnya hujan, namun kabut asap kembali muncul bahkan semakin pekat. Warga berharap pemerintah Sumatera Selatan mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan munculnya kabut asap. Dari Palembang, Ahmad Saiful Ainews melaporkan.